Selamat datang kembali di Kreative Media YouTube Channel. Hei! Seperti biasa, bareng saya Bagus Begani, dan kali ini balik lagi ke segmen bahas-bahas film. Dan film yang bahas kita bahas kali ini adalah The Boys, sebuah serial yang udah 2 season kalau di Amazon Prime. Oke, buat kalian yang belum nonton, mending kalian tonton dulu serisnya The Boys Season 1. Di video kali ini kita bakal bahas full story, jadi bakal spoiler alert. Seperti yang kita tahu, tema film-film superhero itu lagi beberapa tahun terakhir itu lagi diangkat banget. Dan ini tuh Amazon Prime nggak kalah, jadi dia ngangkat serial The Boys yang sama kayak DC dan Marvel, dia berasal dari komik. Tapi berbeda dengan DC dan Marvel, yang emang film superhero-nya tuh ya emang superhero, nah emang bener-bener pahlawan. Kalau di sini tuh punya premis, sederhana tapi agak berlawanan dari premisnya di sisi Marvel. Jadi premisnya The Boys tuh gimana sih kalau pahlawan alias superhero ini punya kelakuan yang busuk. Oke, di serial ini menceritakan tentang kelompok pahlawan yang bertujuan melindungi masyarakat dan sangat diidolakan sama masyarakatnya. Dan kelompok superhero yang utama ini disebut The Seven. The Seven ini dibawah naungan sebuah perusahaan gede yang bernama The Vow. The Seven sendiri beranggotakan ada tujuh orang. Yang pertama ada Homelander, di sini kalau Homelander tuh kayak Superman-nya The Boys. Terus ada Queen Maeve, itu ya kayak Wonder Woman-nya The Boys lah. Terus ada Translucion, si manusia transparan yang punya kulit kayak berlian, jadi keras banget. Terus ada The Deep, kayak Aquaman, cuma dia bisa ngajak omong ikan, terus punya insang di tubuhnya. Terus ada Black Noir, si ahli combat dan ahli senjata. Dan dia tuh nggak bisa mati, karena punya self-healing yang luar biasa. Terus ada Lamelighter, dia tuh kayak Firebandernya di The Boys lah. Terus ada A-Train, si Speedster alias si Cepat. Dia bisa lari cepat kayak The Flash. Nah, fungsi dari The Vault ini, mengatur para superhero ini, biar bisa tampil bagus di depan publik. Padahal aslinya kelakuan superhero ini, kebanyakan arogan, mau menang sendiri, dan cuma berbuat baik di depan kamera. Bisa dibilang seperti itu. Oke, di sisi lain, ada seorang tokoh, bernama Billy Butcher. Dia itu seorang manusia biasa, yang punya dendam kepada The Vault, dan para pelawan khususnya Homelander. Dan alasan kenapa dia benci itu, karena istrinya, yang bernama Rebecca, itu hilang secara misterius, setelah berurusan dengan The Vault dan The Seven ini. Singkat cerita, si Butcher ini menemui si Huey Campbell, seorang karyawan tokoh elektronik, yang kehilangan pacarnya, gara-gara dibunuh oleh salah satu superhero yang bernama A-Train, salah satu anggota The Seven. Si Billy Butcher ini kayak ngasih tujuan baru ke hidup Huey, biar bisa membalaskan dendamnya kepada The Vault dan The Seven. Biar kematiannya si pacarnya, yang bernama Robin itu gak sia-sia. Awalnya sih Huey itu gak mau, tapi setelah dipikir-pikir, kenapa gak mau, ini mungkin juga kesempatan bagus, buat membalaskan dendamnya. Soalnya dia tuh, kecewa dan sedih banget loh, terhadap kematian si Robin, yang ternyata itu gak dianggap apa-apa gitu loh, sama The Vault, dianggapnya itu cuma celakaan biasa. Oke lanjut, setelah menemui si Billy Butcher, si Billy Butcher ini, ngajak Huey ke tempat sebuah klub, di mana dia menunjukkan, kalau ternyata tuh pahlawan tuh gak sesuci itu. Di sana tuh, di klub itu dilihat kan, kalau si pahlawan-pahlawan tersebut tuh, melakukan pesta, mabok-mabok, narkobaan, bahkan sampai melakukan hubungan seks. Di sisi lain, The Vault itu baru merekrut, anggota The Seven yang baru, karena si Lame Lighter menyantakan diri untuk pensiun. Dan superhero terbarunya The Vault, itu adalah Starlight, seorang superhero cewek, yang kekuatannya mirip Wonder Woman, dan bisa memanipulasi listrik di sekitarnya. Tapi debutnya di The Seven itu, jadi pengalaman terburuknya si Starlight, alias si Annie ini. Soalnya baru masuk The Seven, udah dilacahin secara seksual, oleh si The Deep. Nah loh, jadi si Annie yang emang, awalnya gadis polos, terus kayak penganut gereja, dan sebagainya itu, jadi kaget ternyata, The Seven ini, sebusuk ini loh, kalau di dalamnya. Kalau di luar itu kan kelihatannya, baik banget. Oke, lanjut ke masalah si Billy Butcher, dan si Huey Campbell. Nah si Butcher ini, kayak mengutus si Campbell, buat, masang alat penyadap, di markasnya The Vault, dengan dalih, mau menerima, uang, sumbangan, atas kematian, pacarnya si, Huey Campbell. Ternyata, langkahnya si Huey Campbell ini, udah diikutin sama si, Translucent. Kan dia bisa transparan tuh, jadi dia bisa ngeliat, apa yang dilapain oleh si, Huey Campbell. Dan gara-gara itu, si Translucent itu, ngikutin Huey Campbell, sampai ke tempat kerjanya. Di situ tuh, Huey Campbell langsung diajar, babuk-babuk, tapi, entah dari mana, si Billy Butcher tuh, datang buat nyelamatin, si Huey Campbell. Bruk, akhirnya si Butcher, sama si Translucent berantun dah tuh. Sampai akhirnya, si Huey Campbell, membuat pingsan si Translucent, dengan cara memasukkan, kabel listrik, ke pantatnya si Translucent. Translucent pingsan. Lanjut besoknya, si Billy Butcher mengajak si, Huey Campbell, buat menemui si Frenchy, salah satu teman, si Billy Butcher, yang punya bisnis senjata ilegal. Dan di sini tuh, si Billy Butcher, membawa juga si Translucent, yang udah diikat di dalam mobil, biar si Frenchy tuh, mau membantu Billy Butcher, buat ngalahin default. soalnya, misinya Billy Butcher kan, emang menghancurkan default, dan The Seven nih. Oke lanjut. Si Translucent itu, dikurung, di sebuah kandang, yang udah dialirin listrik, biar si Translucent, gak bisa keluar. Tapi karena si Translucent, punya kulit yang sangat keras, kayak belian, jadi dibunuhnya tuh, susah banget. Sampai akhirnya, si Frenchy nemuin cara, dengan cara memasukkan, bom, C4, ke dalam, kenal potnya, si Translucent. Karena di ancam, mau diledakin, si Translucent akhirnya, ngomong, ke Billy Butcher, soal rahasianya, si A-Train. Jadi si A-Train tuh, punya pacar, seorang superhero juga, yang bernama Poplo. Setelah itu, ternyata, hilangnya Translucent, selama beberapa hari ini, membuat, pot itu, khawatir, dan mengutus, Homelander, buat nyari si Translucent. Homelander yang nyari, dimana, titik sinyal, Translucent terakhir aktif, yaitu, di dekat areanya, si Billy Butcher, nyekap si Translucent, akhirnya membuat, si Frenchy, dan Billy Butcher, keluar, buat mengecoh, si Homelander. Dan menyisakan, seorang Huey Campbell, seorang amatir, dalam hal yang seperti itulah, untuk menjaga, seorang salah satu, anggota The Seven, si Translucent. Dan singkat cerita, si Translucent berhasil, membuka kandang, dan keluar, tapi dihadang, sama si Huey Campbell, sambil mengebawa, detonatornya. Si Translucent, nyepik-nyepik, si Huey, biar bisa, dibebasin, tapi si Huey itu, gak mau, detonator dipecat, boom, Translucent mati, tubuhnya berserakan. Setelah ngebunuh, si Translucent, si Billy Butcher, Frenchy, dan si Huey Campbell, menemui, salah satu, teman si Billy Butcher, yang bernama, MM alias, Mother's Milk. Memang, namanya Mother's Milk, disingkat MM. Seorang teman, Billy Butcher, yang memiliki, keahlian medis, dan seorang penjaga, di salah satu, tempat rehabilitasi, penjara anak-anak. Oke, setelah mendapatkan, informasi dari, si Translucent soal, si Poplo, akhirnya, mereka berempat, itu, menyadap, kamera yang berada, di apartemenya, si Poplo. Dari kameranya itu, dari pengawasan mereka, jadi, diketahui, kalau si A-Train itu, sering mampir, ke tempatnya Poplo, dan disitu, ada adegan, dimana, si A-Train itu, minta obat, kayak narkoba, berbentuk cairan biru, kepada si Poplo, yang bernama, senyawa B, atau senyawa P, dan ternyata, itu tuh, kayak doping, yang kalau dipakai, ketubuh superhero, jadi kekuatannya, kayak berlipat ganda gitu loh. Oke, setelah dapat info, tentang senyawa B ini, si Butcher, nyuruh si Frenchy, buat nyolong, senyawa B punya A-Train, yang berada, di salah satu stadion, di ruang ganti, itu, dimana, tempat si A-Train, lagi berlomba, dengan speech terlain, si Sobwe, tapi sayangnya, si Frenchy tuh, gak nemu, sama sekali obatnya itu, karena emang, udah dipakai habis, sama si A-Train, dan setelah, menangin lomba, si A-Train tuh, kan jumpa pers tuh, dan di dalam jumpa pers, si A-Train tuh bilang, kalau dirinya itu jomblo, dan itu tuh, kan ditonton sama si Poplo, Poplo sedih, gara-gara stres dan sedih, akhirnya si Poplo itu, nyuntikin obatnya, si senyawa B itu, ke dalam dirinya sendiri, dan mengakibatkan, kekuatannya tuh, langsung meningkat gitu loh, gara-gara kekuatannya meningkat, sampai berujung ke pembunuhan, dan korbannya adalah, pemilik apartemen, di mana Poplo tinggal, tapi gara-gara kameranya, udah disadap, si Poplo ngebunuh si, pemilik apartemen, kan ketahuan tuh, akhirnya disampirin sama si Frenchy, M.M. dan Huey, dan keadaan ini tuh, dimanfaatkan oleh mereka, buat dapet info, yang lebih tentang senyawa B ini, hasil dari bocornya, informasi tentang senyawa B ini, dari Poplo itu, mengarah ke sebuah markas geng, yang disitu ada penjaga, penjaga gengnya tuh, menjagain seorang cewek, yang nanti bakal, aku sebut The Female, karena dia bakal, nanti bakal gabung sama The Boys, dan ini ternyata, The Female tuh punya kekuatan juga, ternyata dia tuh super, tapi dikerangkeng, dan disini gara-gara si, ulas si Frenchy, The Female tuh berhasil kabur, dan ngebunuh semua penjaga disitu, yang akhirnya membuat The Boys, itu kabur, karena ada pembunuhan disitu, dan yang mati adalah penjaganya, si The Female, akhirnya si Athernya tuh curiga, jangan-jangan si Poplo itu, ngebocorin rahasia soal senyawa V, akhirnya si Athernya tuh, kayak ngedesak si Poplo, buat ngejawab, siapa sih yang kamu, kasih info tentang senyawa V, si Athernya memaksa si Poplo, buat ngejawab, pada siapa sih si Poplo itu, ngebocorin rahasia tentang senyawa V, tapi si Poplo, awalnya gak mau jawab, sampai akhirnya si Athernya, nyuruh Poplo, buat pindah, demi keamanannya si Poplo sendiri, di tempat lain, atau di markasnya default, itu si Madeleine, Arias Direktur utamanya vote itu, lagi menghasut, bukan menghasut sih, kayak memaksa, senator Oklahoma, buat memasukkan, superhero ke dalam, operasi militer mereka, dengan dalih, kalau gak mau, nanti video siurnya, foto siurnya si senator, bakal diseberluasin, padahal, awal dari awal, memang foto siurnya, si senator itu, jebakan dari the vote, memang busuk, dan selain itu, si Madeleine juga, mengutus si Maeve, sama si Homelander, buat menyelamatin, pesawat, yang sedang dibajak, yang sedang terbang, di atas, samudera Atlantik, tapi, gara-gara, waktu proses penyelamatan, ini, dan menyelawan, si teroris, itu merusak, sistem kendali pesawat, dan membunuh, pilotnya, si Homelander memutuskan, untuk membawa Maeve, pergi dari pesawat tersebut, dan meninggalkan, semua penumpang pesawat tersebut, mati, kecelakaan, dan busuknya lagi, setelah ada berita, tentang pesawat yang dibajak, dan kecelakaan, si Homelander itu, bikin pidato, seolah-olah itu, dia itu berduka cita, dan, meyakinkan masyarakat, buat, ngedukung, kayak rancangan undang-undang, biar memasukkan, superhero itu, ke dalam operasi militer, biar katanya si Homelander, kejadian seperti ini, kejadian pembajakan, pesawat ini, tidak pernah terulang lagi, lanjut, sementara itu, The Boys, yang berusaha mengejar, The Female, sampai ke, ke lorong stasiun kereta, itu ketemu sama si A-Train, yang ternyata, pada saat bersamaan, memburu The Female juga, tapi buat dibunuh, sampai akhirnya, The Female ini, berhasil, diamanin sama The Boys, oke, setelah itu, si A-Train itu, menuju ke tempat Poplo, dan memaksa si Poplo, buat ngasih tau, kepada siapa sih, si Poplo itu, ngebocorin rahasia, tentang senyawa V, sampai akhirnya, si Poplo itu, jujur, aku ngasih tau, ke orang ini, alias si The Boys itu, dan langsung, di situ tuh, A-Train marah, dan ngebunuh si Poplo, dengan cara, menyuntikkan heroine, ke tangan Poplo, biar si Poplo itu, mati, perdosis, dan ternyata, yang nyuruh A-Train, ngebunuh si Poplo, gara-gara ngebocorin rahasia, soalnya V, itu adalah, homelander sendiri, bengsek kan, A-Train yang galau, gara-gara pacarnya mati, akhirnya melihat, rekaman dari kamera tersembunyi, yang di sebuah boneka, di kamarnya si Poplo, dan melihat, di situ ada si Frenchy, sampai akhirnya, si A-Train itu, minta tolong, ke Departemen Analisa Kriminal, yang berada di, Vogue Internasional ini, buat nganalisa, siapa sih, si Frenchy ini, dan membuat si Frenchy, jadi burunan spesial, di sisi lain, si Huey itu, diutus sama si Billy Butcher, buat datang ke acaranya, si Ezekiel, salah satu, pahlawan, superhero, yang masih dalam, manajemen vote, yang di sini tuh, kayak, bikin acara, tapi, si Ezekiel tuh, seolah-olah jadi orang suci gitu loh, jadi, si Ezekiel tuh, selalu menyerukan, anti-gay, padahal, si Ezekiel sendiri tuh, adalah gay, oke, cerita dari The Boss ini tuh, sebenarnya, sebuah perusahaan, yang bernama Vogue, ini yang, memanajeri, para pahlawan, yang kalau dari luar tuh, kelihatannya, wow, pahlawan tuh baik, mengayomi masyarakat, blablabla, dan sebagainya, ternyata di dalamnya tuh, busuk loh, manajerialnya tuh busuk, jadi, mereka tuh mau bagus, kalau di depan kamera doang, tapi, di balik itu tuh, ada bisnis obat terlarang, bahkan, sampai memaksa pemerintah, buat memasukkan, para pahlawan, ke operasi militer, dan sampai melakukan pembunuhan, yang ditutup-tutupi sama si Vogue, dan disini, salah satu korbannya kan, The Billy Butcher ini, yang jadi tokoh utama The Boss ini, yang memiliki otak, buat, ngebal hindam, soal, hilangnya si istrinya, The Billy Butcher, si Rebecca, yang setelah berurusan sama si Vogue ini, dan sampai akhirnya, si Billy Butcher ini, ngumpulin empat orang, si Huey, si M.M. dan si Frenchy, buat, membantu dia, mengalahkan si Vogue, dan The Seven, nah, buat kalian yang penasaran, cerita, The Boy season 1 selanjutnya, kalian bisa nonton, videonya di part 2, dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like video ini, share ke semua sosial media kalian, terus kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis pertanyaan kalian, di komen, saya Bagas Bekani, dan sampai jumpa di video, dan sampai jumpa di video kita, berikutnya, dadah, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,